Sehat, sehat. Sepertinya sudah mulai banyak yang join ya. Mungkin kita bisa mulai. Apakah narasumber siap? Apakah kita mulai sekarang? Yes. Yes? Yes. Perfect. So, for the first half of the webinar, we'll be using English fully. So, I hope everybody wouldn't mind interacting in English. So, His Excellency, the Honorable Staff of the Embassy of Sweden, and Honorable Staff of the Embassy of the Republic of Indonesia, Honorable speakers, guests, ladies and gentlemen, good afternoon to everybody in Indonesia and good morning to everyone in Sweden. I hope everybody is staying safe, healthy and optimistic wherever you are in this time full of uncertainties. So, welcome to the second episode of the webinar series for Indonesian students who have been admitted to universities in Sweden, which is made possible by the collaboration of the Embassy of Sweden and KPI Swedia and FIKA, the Alumni Swedia Cooperative, and with the support of the Swedish Institute. Also, with the partnering organizations that we are collaborating today, the Embassy of the Republic of Indonesia and the Swedish Indonesian Society and also KPI Swedia. My name is Iyar and I'll be your host and moderator for today and I'll be assisted by my friend Masjadia in Sweden as the operator. In today's webinar, we have the privilege to be joined by remarkable, honorable speakers and I have the greatest pleasure to briefly introduce them to you in the honor of speaking. So, please give a warm welcome to Ebba Like, the head of trade and promotion of the Swedish Embassy in Jakarta and also His Excellency Bapak Bagas Hapsoro, the ambassador of the Republic of Indonesia of the Embassy of the Republic of Indonesia or KBRI in Stockholm. We also have Miss Nada Danielsen, the vice chairperson of the Swedish Indonesian Society and we also have Via Apriani, an author and a soon-to-graduate student in Sweden. We are very thrilled and honored to have all of you here and thank you so much for making the time even though it's in the middle of the Swedish national holiday, the Midsummer celebration. I'm sure that many of you are already familiar with today's agenda and for the interest of time, we'd just like to give you an overview. that the first half of the webinar will be a joint session with both of the Embassy, the Indonesian and the Swedish Embassy, which will be conducted fully in English and then the remaining half will be switched into Indonesian for ease of language. and stay tuned until the end because we will announce the winners of the Instagram challenge. So for those of you who participated in the challenge, you will have to stick to the very end. And in addition, I'd like to invite everybody to type in any questions that you may have in the comment section. And please also mention to whom you address it to, which speakers that you address it to. And shortly before we begin, Her Excellency Marina Berry, the Ambassador of Sweden to Indonesia has prepared us a heartwarming message. So let's play the video. Let's have a look. Asyadi, if you could help us play the video. Hi, everyone. As the Ambassador to Indonesia, I would like to warmly congratulate you all for your admissions to Swedish universities. I hope you will accept Thank you. Kedengeran enggak? Kedengeran? Tapi kayaknya kok pause ya? Kedengeran, tapi enggak apa. Coba di-play lagi aja. I hope you will accept because you're going to have a good time if you decide to study in Sweden. It's not normal times so it will be a little bit different but good and fun. this year this year the annual pre-departure event like many other events must be held in a different way due to the coronavirus but I hope it will be just as fruitful and very soon you will be hearing the head of trade and promotion at the Swedish embassy talking and also answering your questions. I really hope that all of you are seriously considering to accept your admission and to start studying in Sweden. Take care everyone and stay safe. Hi everyone as the ambassador Okay all right so that was Her Excellency Marina Beri sending you her warmest regard I guess everyone is already very excited to listen to our speakers so without further ado please welcome our first speaker Eba Likke from the Embassy of Sweden Eba the floor is yours for the next 10 minutes Okay All right Great So thank you so much PPI Sweden and the Pika Cooperative for making this webinar possible as a part of the pre-departure series and I hope that you are staying healthy and safe but as you prepare to go to Sweden I would like you to know that despite the long distance from Indonesia Sweden has shared a long history with Indonesia for example this year our country celebrates 70 years of diplomatic bilateral relations which we are very excited about and Swedish companies such as Ericsson and SK have been in Indonesia since the early 1900s so you might be familiar with other Swedish companies such as IKEA H&M Volvo Spotify and so on and some of these companies are also engaged in the Indonesian health sector and has donated masks and clothes for healthcare workers in West Java during the Corona pandemic you might also know by now that Sweden is as big as Sumater with only 10 million inhabitants but it's also the home of the Nobel Prize and many of our universities such as Uppsala University Lund Royal Institute of Technology Shalmesh all of these universities have made their way to be amongst the best universities in the world in various rankings which we are very proud of so science technology democracy general gender equality and sustainable living are all a part of the daily life in Sweden so if you when you arrive you will not only experience the world class education but you will also experience all of these aspects of life in Sweden I wanted to mention something about the COVID-19 in Sweden it's a pandemic that is testing our societies globally and there has been global interest in Sweden's approach for combating the virus but the overall objective of the Swedish government is to reduce the pace of the virus spread to be able to flatten the curve so that large numbers of people do not become ill at same time so the Swedish government has presented a range of different measures to limit the spread of the virus and to mitigate the economic impact of it so we have a few policies and decisions and the aim to limit the spread of the infection in the country ensure healthcare resources are available limit the impact on critical services alleviate the impact on people and companies ease concern for example by providing information and also ensure that right measures are taken at the right time so these measures are reviewed constantly by the government and government agencies as the situation develops so if you want to learn more about Sweden's response to the COVID-19 pandemic please visit our site www.government.se but Sweden is also a very multicultural country about 15% of Swedes were born in another country and about one in five children in Sweden has a family with roots in another country so studying in Sweden will also give you an opportunity to meet students from all over the world thanks to our international programs we're also very happy that the Indonesian students are very active in Sweden I can see that the PPI Sweden has done a lot of activities online due to the pandemic and I hope that the people that are choosing to study in Sweden will be active members of the PPI Sweden when you're in Sweden later on as well also when you come back to Indonesia you will be a part of the alumni for the network which we are very proud of we always say that the real the alumni are the real ambassadors of Sweden so I also wanted to talk to you a bit about the weather in Sweden because I know some of you might find it a bit cold but in Sweden and many of our customs are closely associated with the changing seasons so for example as Swedish people we celebrate summer with an intensity that can only be found in people who have just endured a long and dark winter but also we have these other traditions such as midsummer that is actually later on in June we have we celebrate Lucia in December so a lot of the seasons are connected to different traditions so this is something that you will be able to participate in once you arrive in Sweden so with this I hope that you will enjoy your stay and I'm open to any questions that you might have for me thank you oops sorry I was unmuted I was thank you ever anything to add before we move on to excellency pop up I guess okay cool all right all right yeah thank you thank you so much all right let's welcome our next speaker his excellency from the embassy of republic of indonesia the floor is yours for the next 10 or so minutes thank you very much good afternoon in indonesia and good morning in sweden to everybody representing the swedish embassy in jakarta and i was so happy to hear the statement made by my dear colleague ambassador marina berri to all friends both in sweden and in indonesia thank you very much assalamualaikum warahmatullahi barakatuh salam stater to kita semua i have the honor to be invited at this vikah webinar you know why the second day when I arrived in Sweden that was on the 19th of February 2016 I was instructed to go to region of Skona I accompanied Minister for Research and Education and I think it was Professor Dr. Muhammad Nasir and there was an official visit for two days two days to some universities and laboratories and the Swedish ambassador at the time was Ibu Johanna Bismarck Cook and this is very impressive and the second second reason why I was so so happy to be with you is uh I am a father of two daughters who's got education from Nordic countries the first one was studies in Aarhus Aarhus University in Denmark and my second daughter was graduated from Lund University and this is an interesting point and later on I would like to explain but before moving further I would like to express our warmest concreation and pessimism to Sweden over the national day which was celebrated yesterday and I certainly believe that through collaborative efforts and intensive cooperation like what we have today it will certainly enhance our relation in the best interest of our countries so you will see that uh in the slide says slide number one you know uh of course uh my congratulations to the student English student admitted in the uh start learning in Sweden this year as all we we know that 2020 is a very very tough year we were in the start of this year there is the uprising of COVID-19 pandemics which become the greatest obstacle in all of the various joints efforts of life and also it has a very very uh severe impact on the politics social and economic so as you can see in the presentation along sampaikan data is there you know as of today we have a 40,883 uh confirmed cases in 4560 62 casualties but there is also uh there are people were uh could also be relieved recover it was about uh it is about the 4971 and this is very interesting there is no lockdown policy which is still in place because they have the discipline because they have a trust between the government between the people society and i think this is a very very good to see to observe and we can also compare with uh what the the reality also in the practice of the neighboring countries in Sweden so i just want to mention about the Sweden is one of the most developed country advanced country in the world and it's not immune from suffering from the pandemic so although not strictly we enforce lockdown the Swedish government as its citizens to always performing social and physical distancing avoiding large scattering overcrowded and work and study from home in the wfh uh slide break kodaya embassy services card yes as you can see that the indonesian embassy has road to protect and servicing in recent in its accreditation region so in this case sweden and also in latvia so we cover sweden and latvia and the routine service such as consular services renewing and replacing lost passport loss of passport and also specifically for students who have already finished in the study in sweden is you know giving a statement letter to equalization of uh of diplomas and um in the 19 in the coffee 19 pandemic situation the embassy also gives our protection the indonesian to indonesian in this case are legal protection and assistance dissemination of information on the policy of the indonesia and sweden government regarding covid 19 situation and also continuous coordination with indonesia and also students in sweden and monitor their health next slide is on study in sweden you see that uh as eva also mentioned that sweden is one of the most advanced in technology among other european countries and i don't want to spend a lot of time on mentioning this one most of the universities in sweden based its learning on research and high technologies and on that note universities in sweden are always well known for its advancement advancement on the natural science such as royal institute of technology or koteho kth stockholm which is advanced in the robotic science also in the city in stockholm karolinska university in stockholm with the medical and public health even in upsala i think this is one of the eldest university i think it was uh i think established of the year 1491 uppsala university is well known because it is the oldest natural science university in the entire scandinavian countries nevertheless sweden also well known as the country that uphold the balance which are in the learning life as a student in the private life so they're maintaining this balance very very interesting so in sweden there will be in class learning and also practical and outdoor learning and sweden also is a multicultural country a lot of international students and work citizen from a lot of other countries who learn and work in sweden and uh as you said also eva we don't you have a massive one from dpi the indonesian student association they are very active these are now led by massive fund and also become a good place to together among fellow indonesian students in sweden and there there is one uh every big cities in sweden such as uh stockholm yutebori or gottenburg uh skona region in upsala in this pandemic pandemic time uh dpi sweden is very active to disseminate information and also making future even i do remember it was the time that my daughter the second daughter really told me that the education system especially interactive interactive discussion dialogue and you don't need to call your lecturer by family name or degree like professor just call it nickname jonathan anders or maybe akneta something like that so this is a very very uh informal and very cordial cordial situation this next slide is a student as ambassador of indonesian culture i think in sweden there are organizations community and also the indonesian diaspora we are very very active making even to promote and also to enhance awareness regarding indonesia culture indonesian culture to the swedish society and people to people contact and even that was made by organizations like swedish indonesian society or swedish indonesia society or swedish indonesia salkapet ses size seeds in stockholm and then indonesian community in upsala indonesia foreign indonesia association in yutebori gutenberg and another thing also i think what in malmo the swedish indonesia bagus or swedish indonesia bagus organization led by Ibu Nina and the embassy itself always indonesian student in sweden so the routine event for indonesian student is is gamelan there was usually a routine practice of gamelan health in bismaduta in diningo in stockholm and it was trained by mas adrian bent and this gamelan team has already performed in kampung indonesia 2019 held by the indonesian embassy in kunstrat garden in stockholm and there is also saman dance team who also performed at the eyes of diplomatic reception of the republic of indonesia 2019 and in pasar malam since 2019 other than that there is also an unclean team who has taken care by sas and also ppi and have already performed in pasar malam since 2019 so as long as there is a will to join and to help lots of even in sweden indonesian students can also be the ambassador of indonesian culture in sweden finally once again congratulations once again for all of you who already become the admitted student in sweden and always keep in the high spirit and to stay healthy to prepare all the things before departure especially in this time of pandemic this strange and difficult situation but the spirit that just keep the spirit high we all hope and pray that this pandemic will be ended soon and all every indonesian student can carry out the normal learning activities and gain knowledge as much as possible and then come back to indonesia and help to build our own nation thank you thank you very much for the amazing presentation um okay um we're still inviting everybody to type in questions and questions and for the next 10 minutes or so we will have uh questions and answer sessions with both Ebba and Bapa Bagas so this will be a great chance for you to type in any questions and if you feel that typing is too much then i guess the floor is open if you just unmute yourself and then just start speaking in english i'm sure that would be great too um so yeah okay we have we have one question um to Ebba first how is the teaching and learning in swedish universities during this pandemic are they doing online learning or do they do the students already back to their respective universities meaning learning on campus if so are there any prevent preventative measures that the student have to oblige in order to protect themselves in the classroom for example they have to use mask maybe have a safe distance um if you have any information on that that would be amazing to share thank you uh you're unmuted um sorry um can i answer the question straight away yes yes please um it's a really good um question i know that um it's very different from university to university but as of now it's still online in line education and uh some universities have said that they will do online online education for at least like the two first months of um I mean in Sweden there is no you're not obliged to wear a mask in public spaces but you are encouraged to keep social distancing so I'm sure that this that will be a measure that will be taken into account when the fall semester starts that you will need to keep social distance so I would advise contact whatever university you are admitted to and ask them what the plan is for the next few months ahead for the fall semester yes right all right I guess if you want to share your opinions as well you are very much welcome to do so yes I think more or less along the same line what Eva mentioned this is quite straightforward you know protocol healthy measures that I think also in Indonesia we have the same measures like keep the distance one and a half meters to two meters avoiding overcrowded and there is a penalties or sanction maybe Eva could also agree with me that there was also some penalties to the bar restaurant you know because they allow people to come and not maintaining overcrowded I mean the distance so so they close down today they give sanction the government give sanction it is just how the law enforcement is still in place and I think the issue here is the the people trust and also consideration that even the the prime minister Stefan Lofeld mentioned that this is for the people to consider and we all have responsibility everyone has responsibility on this this issue and there is no very very you know strict punishment of this if you compare with other Scandinavian countries even in Indonesia but they really depend on the the what you call it the appeal appeal from the government and people obey that and you will see also that in in Sweden uh even from the uh elementary school and also junior high school no this is still uh go to the school but for the student you mentioned about the student here there is restriction that uh they will it will start later on not not right now and they still impose also people to go out from the Sweden until next next month so there's there is some you know every day they constantly reviewing the situation thank you pa i think most of the student here especially past Ewan is from PPI could also add the question from Indonesia thank you papa Vegas yeah i think it's everybody's concern due to this uh time of uncertainties and health is this is something that we are very much concerned not just about ourselves but also to others that around us um we have a second question here from and this um i'm just going to read it out loud i don't know if my question relates or not to the topic today but i'd like to know is there any possibility for us to get a scholarship in in the midterm of our study since usually the university splits the tuition fee for two two times payment so i'm guessing here uh and the situation is this uh going as a self-funding student and he's wondering if if there's a chance for him to get a scholarship uh once the study has started maybe in the in the middle year if if it's an opportunity for him um can i answer that i think yes uh uh ask the university that you're admitted to uh i think it's it's up to each university so it's better to contact them directly and ask them what is possible and not i think it's a pretty straightforward answer that the university has to say whether to give you a scholarship or not as a student um so i guess maybe it's best to contact the university directly have a conversation with them and hopefully who knows any other questions everybody feel free to unmute yourself and shoot questions right away to eva and i think it's just 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 to add but it's not related to the the student or scholarship i know that if the question is really good it depends on up to the university itself what is the regulation and i think you could also if you would also like to share the policy by each of their countries now go back to digital policy in terms of no lockdown policy as as far as i understand that uh if you compare with indonesia regarding the uh semi-lockdown or no lockdown policy in in sweden i think uh my view of this is uh i think every country has its own policy and this is understandable because of the shape the size and population and density itself of each country is different one another so on on this issue i i i tend to believe that the government of sweden the government of indonesia has different uh policy because of the the difference in terms of the shape the density and even the population the size just just to add master but my earlier explanation thank you thank you um we have another question um um have we talked about the protocol of going back to indonesia from sweden between june and july this year um if so is there any changes from the previous protocol is there an update regarding how to go back to indonesia i guess this this comes from a current student who is in sweden and she or he wants to go back to indonesia maybe this is addressed to you yes thank you very much that's a good question you know and i hope that everyone the indonesian citizen abroad understand about the uh policy we keep on reviewing and for us it is uh mandatory for all citizens to understand that the situation in every because uh in every situation is also different like in sweden perhaps helsinki is different and also denmark well i hope that uh fairness or fajar could also add my explanation after this but first of all is uh you have to obey with your health protocol you have to obtain the health certificate and the regulation from indonesia ask us as everyone to have at least rt pcr test i know a bit uh difficult in in sweden because normally when you obtain the rt pcr just only for the uh people who are severe acute but the the disease uh perhaps the vulnerable groups and also this honestly has to do with the nurse and also uh doctors but not the patient in sweden you have to call the hospital first if you want to be tested and then the hospital will say to you either one is uh just to stay at home because it's not quite worrisome and number two they will ask you to come to the hospital and get several steps but basically this protocol must also be understood by our citizen indonesia especially indonesian students because a lot of students will be living for jakarta very soon that's my only question with your permission but uh here master i would like to invite uh ernest he's uh the protocol officer in my embassy thank you very much yes yes please my ernest yes thank you very much ambassador and master and hello also to eba i hope everyone is having a good day today and just like to update a little bit about the protocol of going back to indonesia because i see that some of you that joined this webinar is also students are actually going back this june and july so there has been a few changes but basically uh what i can add is that you will go through a pcr test in sukarno hatha airport or if you're going through bali then you will have it also in bali but uh the main thing to prepare from here is uh health certificate although i know that uh getting a pcr test here is uh in sweden is pretty much uh impossible very difficult to do so but anyway you can also have a health certificate from a general practitioner so just uh to say that you are fit to fly and you have no symptoms of covet 19 because some of the airlines these days also will also ask you the same thing about the health certificate from a doctor that you are ready for to fly before you go you also need to bring your mask face mask and i understand that some of you are going through denmark to go through to home so if you read the current news denmark will introduce uh denmark will introduce a regulation that is a must to wear a face mask in the airport that you need to also bear in mind that you will also need to wear a face mask in indonesia when you arrive there is also regulation so when you go back uh you will go through test uh pcr test uh because if you don't have it here you will go through that pcr test in indonesia anyway and then you will given will be given a chance to decide whether you want to uh well while you are waiting for the results which will usually take three to four days and you will be given a chance to decide whether you want to stay in a hotel or the government facility in wisma athlete or wisma padamara after that three or four days you will receive the result of the test if it's negative then you will be as you will be given a chance to go home and do the self quarantine at home for 14 days if your test is a reactive then you will have to stay to do another test until your test becomes negative or if your test comes out result is positive then you will be uh sent to the hospital that is in charge of 19 uh uh prevention uh prevention so that's basically what's going to happen uh of course the embassy will always help in providing you with uh i will say in indonesian surat keterangan jalan i will uh we will give you that one because i also understand that uh some of you are not actually going just to jakarta but you will continue your journey to other places in indonesia so we will prepare for you that uh please send us some uh you can contact uh our hotline for further uh explanation about this so this is what uh i would like to explain but if you want to have some more details you can also contact our hotline thank you very much thank you very much for answering these questions um and i'm also guessing that this would be relevant for for the admitted students this year who want to go to sweden sometimes in the coming months that you have to also pay attention regarding the route that you take flying from indonesia to maybe transit in other countries before entering sweden that you have to pay attention to requirements uh during this covid 19 situation um i think we are running out of time for the first half of the webinar um i would like to invite papa baghaz and also abba to maybe have a closing remarks before we close this session um ladies first so hey but maybe ever first i go first okay well um thank you for arranging this uh it was really good uh thank you to ambassador various and uh the indonesian embassy as well as the ppi swedia and pk cooperative um i hope that uh you that are going to sweden are excited and look forward to your stay i think it will be great thank you thank you eva and uh my guess thank you and along the line with uh eva just mentioned i think this will be very exciting to everyone and believe me we are we are very confident that uh the discussion today will bring us closer to better understanding on what steps are necessary to to cooperate to overcome not only for this pandemic crisis but also at the same time continue to within our our relations our cooperation in the future and you will be ambassador of indonesia forever because when you dedicated to this education innovation research and development from here it will be very very beneficial to our countries and you will come back here not only the knowledge but also the networking which is very essential thank you very much thank you very much thank you very much of republic indonesia and also from the swedish embassies so well guys i hope you are very pumped to go to sweden to start your study right away um be safe follow the protocols and hopefully you will be in sweden soon um for the remaining session of the webinar um for the remaining session of the webinar we will switch into indonesian for ease of language use um and papa bagas and eva are very much welcome to stay perhaps practice a little bit of indonesian but it is also okay if you prefer to attend to other matter um because it's been the greatest pleasure to have you in this webinar thank you so so much for participating um but feel free to stay otherwise um feel free also to attend to other matters and i would like to invite the next speaker miss nada danielsen from the swedish indonesian society miss nada ya kedengeran ya perfect yes we can hear ya oke kita switch ke bahasa indonesia ya sekarang ya ma ini jadi agak-agak terkampur di otak saya em masih adi boleh tolong presentasinya ibu nada di tampilkan di layar ya mbak nada kita bantu presentasinya ya yes terima kasih oke oke silahkan mbak nada untuk 10 menit ke depan ya terima kasih ya untuk semuanya selamat pagi kepada bapak bagas dan teman-teman kbri yang ada di swedia juga teman-teman teman-teman ppi yang ada di swedia selamat sore buat teman-teman yang ada di indonesia beda tenun untuk eba ya ini ide bagus sekali ya untuk menyelenggarakan apa webinar seperti ini dan saya juga bisa bilang bahwa saya dulu juga apa namanya alumni dari universitas di swedia saya dapat beasiswa S2 waktu itu di swedish agriculture university dan sekarang saya tinggal di sini oke dan saya bisa katakan bahwa berstudy di swedia itu sangat spesial gitu seperti bapak bagas katakan sebelumnya bahwa hubungan antara mahasiswa dengan dosen itu sangat dekat gitu kita panggil nama dan kita bisa apa seperti kalau bimbingan itu ya nggak sulit gitu dan kita bisa mengatakan pendapat kita ya without limit gitu jadi dan dan it's an open discussion gitu yang penting kita juga bisa apa namanya kita juga bisa menerima kritik dan saran yang penting itu tadi keterbukaan oke saya akan bicara soal swedish indonesian society apa itu swedish indonesian society next apa next slide please ya oke jadi kita adalah organisasi perkumpulan masyarakat swedia dan masyarakat Indonesia di swedia yang apa namanya yang sebetulnya ini adalah organisasi paling tertua dan terbesar di di swedia karena dulu juga ini diinisiasi oleh mahasiswa yang ada di swedia itu tahun 77 nah waktu itu cuma sedikit sekali mahasiswa di Indonesia pada waktu itu dan dan Indonesia sangat tidak terkenal di swedia pada waktu itu sehingga ada keinginan teman-teman baik yang mahasiswa maupun yang 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 juga waktu itu bekerja di sini akhirnya berinisiasi jadi untuk apa membuat kegiatan-kegiatan seperti menari mereka membuat makanan Indonesia seperti itu nah sampai akhirnya tahun 87 dan itu terus organisasi ini tidak pernah mati meskipun anggotanya tidak sebanyak sekarang karena pada waktu itu belum banyak yang kenal Indonesia juga tapi banyakan juga orang swedia mulai tertarik dengan Indonesia kemudian akhirnya pada tahun 87 kita registrasi organisasi dan tahun 94 gitu kita mulai secara resmi mendaftarkan ke kantor pajak karena disini semua organisasi harus didaftarkan di kantor pajak untuk mempertanggungjawabkan misalnya kalau kita mengambil uang anggota gitu ya kalau kita apa khususnya soal keuangan karena kita harus transparan soal ini dan kita harus punya yang namanya auditor auditor ini yang harus pemeriksa keuangan kita setiap tahunnya kemudian kita juga seperti marwahnya dari awal memang tujuan Swedish Indonesian Society ini adalah kita memperkenalkan Indonesia di Sweden gitu jadi kita memperkenalkan Indonesia melalui kegiatan kebudayaan ya kegiatan apa namanya kultur sosial gitu edukasi dan bahkan sampai ke sini-sininya kita mulai juga mempromosikan kerjasama kerjasama lainnya baik dalam bentuk kerjasama ekonomi maupun pertukaran pertukaran apa informasi dan sebagainya nah yang menarik adalah organisasi ini anggotanya itu sangat beragam dari mulai masyarakat Indonesia yang kawin campur gitu ya kemudian ada juga anak-anak mahasiswa juga orang-orang Indonesia ekspat yang pindah ke sini kemudian ada juga perusahaan-perusahaan Sweden bahkan ada orang-orang Sweden memang tertarik dengan Indonesia jadi anggota kita ini sangat beragam dan kegiatan apa namanya karena mereka mungkin misalnya ada orang yang ahli Indonesia gitu ya atau memang punya bisnis di Indonesia tapi tidak dia tidak punya keluarga atau apapun di Indonesia saya cuma tertarik gitu loh biasanya mereka menjadi anggota kita terus keanggotaannya ini juga sebetulnya ya kita per tahun ya misalnya dengan keluarga yang dengan biaya 250 kronor setahun itu sebetulnya gak banyak kalau nanti kamu di Indonesia kamu akan eh di Indonesia sorry di Sweden kamu akan tahu bahwa apa namanya nilai itu tidak terlalu besar 200 itu untuk keluarga kalau untuk mahasiswa itu cuma 100 kronor setahunnya dan kita juga banyak kegiatan tentunya kemudian untuk single gitu ya single dalam arti entah itu keluarga single atau cuma single mother atau seperti itu itu biayanya 150 per tahun tapi di luar itu kalau kegiatan-kegiatan kita biasanya bisa didatangi loh siapapun ya itu terbuka untuk umum nah apa aja kegiatan kita gitu kegiatan kita ini antara lain adalah pasar malam pasar malam itu sebetulnya memang mengambil ide dari pasar malam yang ada di belakang tapi tentu saja skalanya kecil mengingat memang orang Indonesia di Sweden itu tidak banyak kita ini satu Sweden kira-kira mungkin maksimal itu 3.000 orang sampai 2.500 sampai 3.000 orang itu orang Indonesia yang dengan status bermacam-macam ya maksudnya ada yang sudah menjadi WNA gitu atau seperti itu tapi kalau yang di Stockholm itu sendiri sekitar 500-600 orang sudah termasuk mahasiswa nah kegiatan ini memang akhirnya pasar malam sangat-sangat menjadi tidak tidak sebesar Belanda ya jadi nggak apple to apple sebenarnya membalikkan dengan Belanda karena di Belanda kita jutaan ya orang-orang Indonesianya dan orang yang tahu Indonesianya tapi sebegitupun itu adalah kegiatan yang nanti-nanti kalau di pasar malam ini karena ini kegiatan kulturannya cukup besar gitu nah biasanya kegiatan ini kita adakan di bulan September Oktober apa aja isinya tentu aja ada lagu-lagu ada menari gitu ya dan ada pertunjukan-pertunjukan lainnya termasuk bazar makanan Indonesia nah ini nanti yang dukung masyarakat mahasiswa gitu semua orang yang ingin berpartisipasi di sini jadi sifatnya memang platform untuk kita dan dari kita dan untuk kita nah juga yang misalnya anak PPI yang pada jago masak nih aduh mau bukain dong mau buka aslan untuk jualan please silahkan aja boleh gitu loh ada meja-meja bazar yang dijual nah kemudian kita juga ada acara yang namanya welcome to Sweden welcome to Sweden ini adalah kegiatan untuk memperkenalan untuk pendatang baru baik itu mahasiswa orang-orang yang berkeluarga atau juga keluarga besar KBRI nah mereka ini kita ajarkan bagaimana bukan ajarkan mas kita memperkenalkan bagaimana hidup di Sweden dari do and don't misalnya gimana cara membuat ID card gimana itu kalau kita kehilangan kartu bus bagaimana kalau kita sakit bagaimana cara kita mendaftarkan apa namanya text dan segala macam ini sangat praktikal jadi direkomendasikan untuk ikut bergabung biasanya kita live tapi dengan kondisi seperti sekarang ini kemungkinan kita akan mengadakannya melalui web juga nah kemudian kita juga ada apa namanya ada yang namanya cooking class ini maksimal cuma 8 orang dan itu selalu penuh selalu penuh selalu penuh biasanya memang yang tertarik orang Sweden ingin belajar masakan Indonesia jadi selain itu juga kita punya pertunjukan film sesekali kita menunjukkan film Indonesia yang sudah di subtitle dengan bahasa Inggris misalnya kayak Laskar Pelangi pernah kita buka terus jalanan dan film-film yang menurut kita mereflesikan situasi sosial maupun apa namanya dan tidak terlalu apa yang baguslah kemudian kita juga ada acara piknik kita ada acara apa namanya seminar dan lain-lain ini semua terbuka dan bergabung sebagian besar memang kita kerjasama dengan PPI dan KPRI karena memang sekali lagi masyarakat Indonesia sangat kecil disini jadi we cannot afford to be apa namanya separated gitu misalnya ah PPI cuma mau PPI aja asis dengan sis aja atau KBRI dengan KBRI aja itu gak it doesn't work out di Sweden karena kenapa memang kita kecil bahkan diantara sama organisasi di seluruh Sweden itu kita saling mendukung kalau Yotebori mengadakan apa-apa Stokholm membantu kalau Malmo mengadakan apa-apa Stokholm dan Yotebori membantu begitu juga ketika Stokholm mengadakan segala sesuatu ya dari Yotebori dari Malmo dari Uppsala mereka ngebantu itu baik mahasiswa maupun masyarakatnya gitu loh jadi sebenarnya kita tersebar tetap-tetap sama-sama nah siapa saja pendukung acara itu tadi KBRI kemudian perusahaan kemudian ada juga PPI dan organisasi-organisasi lainnya termasuk organisasi keagamaan tira-tira seperti itu kalau dari pesan saya sih sebetulnya ketika masuk ke Sweden kita lepas semua prejudis kita soal negara baru kita buka pikiran kita sehingga kita bisa belajar lebih lebih apa namanya kita bisa bisa menerima kebudayaan baru lebih lebih dengan lebih apa ya lebih terbuka lah pokoknya gitu jadi jangan ada prejudis dulu sebelum kita mengetahui sesuatu gitu next oke ada pertanyaan nggak pertanyaannya kita simpan dulu ya belum ada ya sorry menarik banget presentasinya jadi mudah-mudahan teman-teman yang nanti akan berangkat ke Sweden ini udah bisa dapat network baru terus juga udah mulai ketayang kalau support system untuk masyarakat Indonesia di Sweden tuh ada KPRI terus ada SIS juga jadi ada PPI juga jadi mudah-mudahan teman-teman bisa lebih tenang untuk pergi ke Sweden selanjutnya aku akan invite Mbak Fia dulu ya untuk sharing Mbak Fia nih penulis buku nih rupanya kita tertarik banget nih mau denger cerita-cerita dari Mbak Fia silahkan Mbak Fia untuk 10 menit ke depan ya silahkan oke terima kasih Mas Diyar aku ada PPT yang bisa di-share untuk hari ini sudah terlihat? sudah sudah terlihat oke ya terima kasih sebelumnya selamat pagi waktu Sweden dan selamat sore menjelang malam ini di Indonesia terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk Duta Kedubes Indonesia di Stockholm dan juga untuk teman-teman PPI Sweden yang telah mengundang dan memberikan saya kesempatan untuk sharing-sharing seputar apa yang telah saya dapatkan setelah menempuh pendidikan S2 di Lund University di Sweden sebelumnya saya juga ingin mengucapkan congratulations selamat buat teman-teman baru yang akan memulai studinya pada autumn tahun ini oke jadi pada kesempatan ini saya ingin membagikan pengalaman impresi dan apa yang saya dapat di Sweden tapi lebih fokus kepada tentang yang berkaitan dengan environmentally sustainable livingnya Sweden karena kebetulan background saya S2 adalah di Environmental Studies and Sustainability Science di Lund University baru lulus kemarin Alhamdulillah jadi oke pertama kalau saya bilang kenapa sih harus di Sweden dan bagaimana nanti kehidupan studi di Sweden maka saya akan menuliskannya dalam satu kata yaitu adalah you will be exposed and learn how to live sustainably like Swedes do jadi kalau banyak orang yang apa ya menghubungkan antara Sweden dengan kehidupannya yang sustainable atau berkelanjutan jadi memang disini saya punya data dari suatu lembaga atau institusi manajemen investasi yang berfokus pada investasi yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan sosial dan ekonomi dimana lembaga ini setiap dua kali dalam setahun melakukan suatu analisis dan pemberingkatan negara-negara di dunia yang mempunyai praktik-praktik usaha yang sustainable nah pada tahun 2018 Sweden terpilih sebagai negara yang paling sustainable dibandingkan negara-negara lainnya yang ada di bisa dilihat di grafik ini nah kemudian disini apa yang ingin saya sharing saya ambil dari buku yang baru saya tulis dan baru saja diterbitkan oleh Gramedia nah nanti akan saya infokan lebih lanjut infonya tentang buku tersebut namun disini untuk sebagai gambaran untuk teman-teman yang akan melanjutkan atau baru memulai perkuliahan saya akan memberikan sedikit gambaran bagaimana sustainability-nya Sweden itu nanti bisa kalian dapatkan ketika begitu sampai atau tinggal di sana nah yang pertama adalah terkait dengan sustainable living disini ada dua hal yang ingin saya soroti yang pertama terkait dengan low carbon transportation atau transportasi publik yang rendah emisi kemudian juga ada produk-produk ramah lingkungan yang itu banyak banget bakal kita temui di supermarket-supermarket di Sweden nah biasanya kalau untuk yang kita kenal untuk para mahasiswa biasanya yang paling murah dan menyenangkan bagi saya untuk penangkat kuliah itu adalah dengan menggunakan sepeda karena apa ya selain kita bisa melihat suasana atau lingkungan sekitar di Sweden kita juga bisa kalau bisa dibilang sih lebih murah dibanding kita menggunakan public transportation seperti bis dan biasanya banyak nih nanti kalian yang masih sebaru akan mulai berburu sepeda gitu di awal-awal perkuliahan kemudian yang kedua electric bus jadi memang data yang saya dapatkan di Sweden itu sekitar 58% public transportationnya terutama bis itu sudah merupakan bis listrik yang mana energinya berbasiskan energi terbarukan jadi memang Sweden sendiri itu punya target yang sangat ambisius untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari segala sektor utamanya sektor transportasi dan energi kemudian ini ada beberapa produk-produk kurama lingkungan yang bisa kita temui nanti di supermarket-supermarket yang ada di sana ini banyak banget awal-awal juga saya kan agak bingung gitu ini kok banyak banget gitu label-label organik terus label-label vegetarian label-label susan dan lainnya jadi memang mereka itu sangat konsen sekali dengan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan jadi di sini ada suatu produk yang disebut eko-label bra milioval jadi di sini artinya adalah produk tersebut baik untuk lingkungan yang mana kalau saya mau detailkan lebih lanjut di sini artinya produk-produk yang dilabeli dengan label ini itu diproduksi menggunakan renewable energy dan juga memperhatikan konservasi flora dan fauna dalam lingkungan produksinya kemudian di sini ada Spenen Spenen Nordic Swan Eko-label jadi itu adalah suatu produk eko-label suatu produk yang dilabeli dengan label ini artinya adalah dalam proses produksinya mereka sangat memperhatikan nilai-nilai sustainability dan juga biasanya label ini dikaitkan dengan company sustainable production and consumption di Sweden kemudian ada EU Flower Eko-label nah di sini artinya produk yang dilabeli oleh EU Flower ini sudah memenuhi standar lingkungan selama proses siklus hidupnya dimulai dari ekstraksi bahan-bahan mentah kemudian bagaimana nanti disposable-nya kemudian juga mereka dalam proses produksinya memperhatikan kesejahteraan hewan dan juga yang terkait dengan social responsibility dan dampaknya terhadap kesehatan manusia kemudian ada label CRAF CRAF ini terkenal dengan identik dengan produk yang organik yang ada di Sweden jadi kalau teman-teman di sini ada yang mulai aware atau memang sudah terbiasa dengan pangan konsumsi organik di Indonesia bisa nanti di Sweden bisa cari yang berlebar CRAF ini kemudian juga label-label lainnya seperti produk-produk perikanan dan kelautan di sini ada marine sustainable kemudian ada untuk produk-produk kehutanan kayak furniture seperti furniture dan juga untuk produk-produk lemari atau kursi itu dilabeli dengan FSC yang berasal dari Forest stewardship kemudian tadi sudah sempat dibahas tentang organic food di sini juga ada foto-foto terkait dengan di sana makanan-makanan yang paling banyak di apa ya kalau bisa kita bilang Sweden itu adalah surganya para kaum vegetarian atau vegan karena memang di sana banyak dijual produk-produk yang berlebel vegetarian dan vegan artinya tidak ada material dari produk-produk pangan protein hewani jadi biasanya mereka akan substitusi dengan produk-produk lainnya yang memang kandungan proteinnya cukup sama untuk produk hewani yang serupa kemudian juga kita akan temui banyak restoran-restoran vegetarian di sekitar kampus dan itu juga apa ya kalau saya bisa bilang juga dari segi harga itu lumayan ekonomis lalu banyak juga organic food makanan organik ini di sini artinya adalah makanan-makanan yang diproduksi dengan memperhatikan kesejahteraan hewan dan tumbuhan dalam proses produksinya jadi di sini ada organik daging organik di sini artinya adalah dalam proses produksinya daging hewan-hewan ternak tersebut yang akan dijadikan yang akan dijual sebagai daging organik itu akan dipelihara dengan cara yang sustainable jadi mereka tidak akan diberikan apa ya pakan-pakan yang mengandung GMO atau genetically modified organism atau antibiotik yang memang secara lingkungan dan kesehatan untuk hewan itu sendiri tidak baik waktunya satu menit lagi ya Mbak Fia oke ya nah kemudian juga kalau nanti di sana kita bakal banyak menemukan yang namanya sustainable second hand atau barang-barang bekas yang cukup bisa dibilang tuh kayak baru gitu jadi kalau saya bilang di sana atau nanti di sini tidak usah bawa baju banyak gitu karena kan dulu sempat ada advice dari senior kalau misalnya nanti mau kesudia apa aja yang harus dibawa terus ternyata memang apa ya di sana tuh sudah cukup banyak toko-toko yang menyediakan baju-baju persisan misalnya untuk winter jacket winter itu banyak dijual di toko second hand jadi teman-teman yang mungkin khawatir tidak bisa mendapatkan atau tidak cukup muat untuk membawa jaket musim dingin kalian bisa temukan di toko second hand di sana kemudian juga di sini di Sweden ada suatu mall yang didaulat sebagai mall pertama yang menjual barang-barang bekas gitu ini kalau nggak salah paknya di sebelah barat kota Stockholm kemudian juga berbicara tentang sustainable fashion kalian bisa cari aja di YouTube YouTube nya study in Sweden disitu ada penjelasan tentang bagaimana berbelanja pakaian yang second hand itu bisa baik untuk lingkungan kemudian juga di sini ada bagaimana Sweden bisa melakukan manajemen pengolahan limbah rumah tangga secara baik dimulai dari tingkat rumah yaitu dengan melakukan pemilahan sampah berdasarkan di sini ada 8 jenis nanti kalian akan harus mempraktikan ini kemudian juga bagaimana Sweden ini terkenal akan negara yang sangat high-tech untuk mengkonversi energi dari limbah nah dari semua yang sudah saya sedikit share tadi itu sebenarnya saya tulis saya dokumentasikan di suatu buku yang berjudul Sustainable Me Inspirasi Gaya Hidup Peran Palingkungan oleh Sweden jadi buku ini baru saja diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama dan memang semua yang saya tulis di buku ini saya dapat dari apa yang saya alami atau saya dapatkan ketika saya berkulia di sana dan juga memang banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru yang saya dapatkan di bidang saya tentang sustainability science dan bagaimana saya menemukan itu di keseharian saya ketika tinggal di Sweden jadi saya memutuskan untuk menuliskan itu di suatu buku dengan harapan semoga buku ini dapat bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi untuk kita juga untuk negara Indonesia supaya bisa melakukan praktik atau menuju kehidupan yang lebih aware terhadap lingkungan itu saja yang bisa saya share pada kesempatan kali ini terima kasih banyak terima kasih Mbak Fia Mbak Nada juga ini luar biasa sekali ya jadi udah dipublish oleh Gramedia ya mungkin link bukunya bisa di share di message Mbak Fia jadi teman-teman yang tertarik untuk bisa klik juga ya untuk 10 menit ke depan 5-10 menit ke depan kita buka sesi tanya-jawab dengan Mbak Nada dan Mbak Fia dengan KBRI juga mungkin jadi kita bisa free aja bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa langsung unmute aja jadi bisa langsung interaksi atau opsi lainnya bisa diketik gak harus pakai bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia aja jangan malu-malu teman-teman boleh Mas Tia boleh silahkan Pak terima kasih saya sekali lagi sangat bangga ya bangga kawan-kawan yang pernah sekolah bangga juga Mbak Nada yang telah sekian udah lama ya Mbak ya disini itu mau share gitu nah ini salah satu kunci dari kemajuan kita ini kalau budaya untuk share itu bisa kita kembangkan saya hanya sedikit komen aja ya gak banyak teman-teman akan hanya menambahkan aja untuk Mbak Nada jadi saya rasa betul selama saya 4 tahun lebih disini saya perhatikan memang aktivitas SIS ini banyak dan dibantu oleh kawan-kawan dari PPI dibantu oleh KBRI dan lain sebagainya teman-teman pasti akan tahu betapa manfaat dari katakanlah don'ts and do's gitu ya yang disampaikan oleh kawan-kawan yang pernah lama disini dan bagaimana menyiasati hidup disini terus terang kalau hidup disini ini bukan tempat yang murah ya ya karena semuanya kan tidak dengan apa ya penghormatan terhadap labor ini kan bukan main disini jadi harga itu memang gak apa tapi bisa disiasati termasuk juga tadi yang second hand store tapi kalau dengan SIS ini juga ada tambahan juga tips-tips bagaimana kita belanja di tempat yang cost efficient yang tempatnya itu boleh dikatakan makanan-makanan itu yang kalau itu tuh ada apa bisa gampang kita cari yang kalau kita kangen itu ya bumbu-bumbunya dan kelompok-kelompok masyarakat Indonesia itu memang aktif saya lihat disini tuh tadi disampaikan oleh Mbak Neda itu betul tuh di Uppsala di Stockholm di Malmo di Gothenburg gitu dan saya lihat perkembangannya semakin lama semakin besar nah yang kedua tuh untuk Mbak Fia Apriani saya setuju kalau misalnya tadi hal-hal seperti ini tuh bisa disampaikan juga barangkali mungkin powerpoint tadi ya kalau bisa di-share juga ke kita itu sangat bermanfaat karena ini juga masukan yang bagus masukan yang bagus buat pemerintah kita masukan yang bagus buat masyarakat kita whoever siapa tuh pasti banyak bermanfaatnya tuh jadi jadi saya harapkan juga teman-teman yang ngambil studi tadi khususnya environmental studies and sustainability please ini sangat-sangat bagus ini bisa dilihat apa namanya sebagai salah satu contoh gimana kita dan Sweden ini sangat konsisten konsisten dari tahun 70-an sampai sekarang itu juga pokoknya kalau sudah environment sustainable development itu kayaknya udah menderah daging gitu sampai Greta Thunberg itu kan juga sangat ini ya mungkin Mbak Fia juga tahu dia bagaimana dan gerakan ini disupport bahkan dia berani sama salah satu pemimpin saya enggak usah menyebutkan pemimpin negara didaya tuh ya yang becus dong kalau ngatur mengenai perubahan iklim ini jangan ngomongnya tuh mencela-mencela gitu loh saya enggak usah menyebutkan siapa tapi orang tahu ini masalah yang besar low carbon ecolabel ya termasuk juga forest tadi bagaimana persyaratan-persyaratan itu itu sangat-sangat cocok dengan kita dan kalau misalnya teman-teman pernah juga merasa ada satu penatian mengatakan bahwa loh semuanya ini jadi mahal kan jadi kalau kita beli ini karena peraturan oleh EU peraturan oleh itu kan jadi mahal gitu ya tapi sebenarnya mereka juga melindungi kita kok khususnya mengenai pembacakan ya mereka menghargai betul kalau misalnya itu asalnya dari Indonesia batik dari Indonesia kopi dari Indonesia Toraja terus kemudian juga Gunung Puntang kemudian juga Malabar dari Jawa Barat itu bisa dirindungi itu nah ini tantangan bagi kita bagaimana kita bisa memecahkan masalah ini jadi saya hanya komentar aja bukan pertanyaan tapi silahkan teman-teman kalau meneruskan lagi makasih makasih Bapak Bagas ya bener banget ini motivasi untuk kita semua ya teman-teman yang akan berangkat ke Swedia bisa explore bagaimana orang Swedia itu itu sudah mendarah daging di sana jadi teman-teman itu bukan lagi melihat teori tapi langsung melihat prakteknya nanti di sana dan kemudian saat pulang ke Indonesia banyak yang bisa di sharing dan dibawa dari kemajuan bangsa Indonesia mungkin kita boleh ambil satu pertanyaan ya ini ditujukan untuk Mbak Nada boleh gak Mbak diceritakan salah satu kegiatan yang pernah dilakukan oleh SIS yang berkolaborasi dengan PPI Swedia ini kayaknya ada penasaran nih Mbak ya terima kasih untuk pertanyaannya gini ya hampir semua kegiatan kegiatan SIS itu selalu dibantu oleh PPI karena ya kebetulan juga saya lumayan dekat juga dengan teman-teman PPI ya jadi kadang ayuh dong bantuin kita nah biasanya selalu ada ajar Mbak apa yang bisa kita bantu gitu dan mereka juga seringkali dengan senang hati gitu Mbak kalau nanti ada acara SIS kita mau bantu ya nah itu biasanya saya catat tuh di kepala saya jadi makanya hampir semua kegiatan itu pasti ada anak PPI nya itu pasar malam misalnya karena kita butuh banyak pasukan kalau pasar malam kan untuk dari mulai penari sampai ke untuk bikin tanda apa siapin lokal gitu-gitulah nah terus juga film apa pertunjukan film gitu misalnya mereka juga ikutan apa kasih ide atau kita arrange bareng atau seperti apa rata-rata hampir semua kegiatan SIS itu didukung oleh PPI dan tentu saja juga KBRI makanya tadi saya bilang tidak ada kegiatan kita yang bisa benar-benar cuma SIS atau apa namanya benar-benar cuma apa KBRI atau segala macam lah karena memang orangnya itu juga gitu loh gak banyak gitu tapi ya hampir semua kegiatan SIS dibantu oleh PPI gitu dan satu saya tambahin juga untuk Pak Bagas mungkin yang soal apa perlindungan ya memang disini agak mahal tapi juga kita termasuk perlindungan kita sebagai konsumen itu sangat-sangat tinggi jadi kalau kita yang saya pernah tinggal di negara lain selain di Sweden ya di negara Eropa lain yang juga cukup maju menurut saya tapi ketika sampai ke urusan apa namanya perlindungan konsumen gitu ya itu sangat jauh dari memuaskan tapi nanti kamu kalau Daksi ini kita ceritain deh gimana ya luar biasa makasih Mbak Dada ini ada satu pertanyaan untuk Mbak Fia apakah boleh diceritakan kalau ada kegiatan kampus yang mendorong mahasiswanya juga supaya lebih sustainable That's a good question I think aku nggak tahu ya kalau di kampus lain tuh seperti apa kegiatan mahasiswanya tapi kalau untuk di Loon University teman-teman saya di kelas itu mereka banyak menginisiasi gerakan-gerakan mahasiswa yang terkait dengan sustainability jadi kalau bisa saya sebutkan itu ada food saving loan jadi disitu komunitas mahasiswa yang mereka membantu catering restoran atau event organizer yang mereka kelebihan makanan dan nggak tahu harus dibagikan kemana itu bisa menghubungi organisasi mahasiswa ini dan itu nanti makanannya bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi oleh sesama mahasiswa juga kemudian ada klub buku di bidang sustainability jadi setiap pekan satu pekan sekali kita membahas suatu buku yang terkait dengan environment, climate change, sustainability atau yang lainnya yang terkait dengan sustainability itu banyak juga diinisiasi oleh teman-teman saya di kampus kemudian ada juga suatu gerakan komunitas mahasiswa yang menghubungkan pertanyaan antara petani organik di wilayah sekitar dengan konsumen-konsumen yang memang membutuhkan apa namanya produk-produk sayuran atau buah-buahan organik yang dijual oleh petani sekitar jadi untuk mengurangi jejak karbon yang dihasilkan dari proses distribusi suatu produk sayur rata buah jadi disitu bisa apa ya namanya itu mendeteksi ada petani yang memang mereka sudah panen dan siap untuk dijual itu ada Facebook grupnya saya sempat lihat juga kemudian juga banyak lain-lainnya itu terkait diskusi akademik di bidang sustainability and leadership di kampus saya yang juga pernah saya ikuti beberapa kali gitu mas jadi kesibukannya banyak ya dari kampus juga dibikin mahasiswa itu lebih sustainable oke waktu kita kebetulan sudah mendekati akhir jadi mungkin kepada Mbak Nada Mbak Vian juga kalau Bapak Bagis juga mungkin kalau ada sempatan gue patah kata sebagai penutupan dan setelah ini kita akan mengandakan pengumuman siapa yang menang di Instagram challenge nah ini nanti teman-teman sekarang kembalikan arah sumber untuk sekarang silahkan untuk penutupan pesan-pesannya ya sekali lagi selamat datang dan mudah-mudahan kalian semua betah dan jangan lupa untuk berpakaian disini ada prinsip yang namanya gak pernah ada cuaca yang salah tapi yang salah adalah pakaian nah jadi belajar berpakaian dengan baik itu salah satu tips yang sangat yang akan sangat berguna dan yang kedua kalau menurut saya kalau mau beli jaket untuk jaket winter mendingan beli jaket disini satu kualitasnya sudah terjamin yang kedua sudah disesuaikan dengan kebutuhan kita yang untuk ada di Skandinavia karena disini dingin banget selain itu belajar bermain dan berkegiatan yang positif itu tetap penting itu aja luar biasa Mbak Dada terima kasih mungkin aku persilahkan Mbak Fia dulu ya Pak Bagas terakhir gak apa-apa ya closing nanti pesan-kesan untuk teman-teman mas sebaru ya mas iya oke apa ya kalau aku bilang sih jangan malu jangan merasa jadi minoritas kemudian harus perform baik di perkuliahan maupun di kegiatan non perkuliahan juga apa ya keep in touch dengan teman-teman sesama Indonesia untuk bisa saling update kabar dan bisa coping dengan perasaan homesick karena menurutku circle orang-orang Indonesia selama kita kuliah disana itu sangat penting untuk menjaga apa ya sanity kita selama perkuliahan disana gitu mas luar biasa terima kasih Mbak Fia Bapak Bagas saya rasa sudah banyak tadi yang disampaikan banyak ya baik baik saya sedikit aja dalam hal ini ya silahkan Pak silahkan sekolah itu hanya mungkin 40% aja sekolah ilmu pengetahuan dan segala macam yang lainnya itu hubungan dengan dosen dengan kawan-kawan dan segala 60% itu pelajari juga kebudayaan disini yang kurang lebih mereka menyukai kok budaya yang yang apa namanya sangat kemudian juga sangat apa ya multikultural seperti kita tuh mereka senang gitu jadi teruskan aja mudah-mudahan sukses selalu dan kita KBRI siap untuk bantu demikian terima kasih banyak luar biasa terima kasih Bapak Bagas terima kasih Mbak Nada Mbak Fia para staff dari KBRI terima kasih sekali terima kasih banyak untuk selanjutnya kita akan mengumumkan siapa nih yang menang di Instagram challenge saya akan mengundang Mbak Amretta sama Candia ya dari kedutaan Sweden ya Halo boleh Mbak bisa kedengeran silahkan ini Candia minta maaf nih ada yang harus dikerjakan jadi gak apa-apa ya dengan saya aja ya jadi halo halo teman-teman semuanya salam kenal teman-teman yang akan berangkat juga saya biasanya cuma halo-halo di grup jadi senang banget bisa ketemu paling gak lewat video juga semua pembicara saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya saya senang sekali kita bekerja sama untuk kali ini ya walaupun dengan kondisi Covid tapi akhirnya malah situasi ini menyebabkan kita bisa bekerja sama walaupun melalui online semoga akan terus bekerja sama ya Pak Bagas, Pak Nada, Tia oke juga dengan Fika saya supaya untuk menghemat waktu aja saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah ikut di Instagram Challenge kita udah lihat ini ada empat peserta ya dan saya tadi juga ngobrol dengan Cantia akhirnya kami memutuskan karena kebetulan peserta yang terbanyak dapet likes-nya juga kebetulan pilihan kami juga jadi udah bisa menebak ya siapa ya Tia bisa minta tolong dibantus oke sebentar ya Pak ya oke sudah Mbak silahkan oke di di Instagram bisa gak ya buat Instagramnya kalau dari laptop agak susah maaf agak susah ya oke deh kalau gitu saya bacain aja ya jadi kalau teman-teman ke Instagram terus hashtag study di Sweden study nya kebetulan pakai IY kemarin kita setting up nya nah kita ada empat peserta dan kami ingin mengucapkan selamat kepada Andes Willy Wijaya sebagai pemenang Instagram challenge kali ini wah dapat apa teman-teman kita akan nanti tolong pemenang Andes untuk menel japri ke saya aja atau boleh juga mengirimkan email ke saya Tia bisa minta tolong gak kita mau cek dulu Andes nya hadir gak sekarang ada gak Andes kayak seperti tadinya sih tadi kayaknya seperti ada tadi ada gak sih adir gak adir adir selamat ya Andes ya makasih Andes mau berangkat kemana nih datarnya kemarin sih di Stockholm University Stockholm University ya oke selamat jadi Andes nanti tolong boleh japri ke saya di Facebook oke tolong kirim alamat dan nomor telepon nanti hadiahnya akan kita kirim juga ke kami juga udah menyiapkan hadiah buat semua peserta jadi Andes juga nanti dapat tambahan juga karena sebenarnya Andes kan menang 2 ini ya 2 features lah 2 kriteria jadi likes nya yang terbanyak juga pilihan dari juri kita yang di embassy jadi nanti tolong semua peserta jadi Andes Jansen Jansen ada? hadir? hadir Jansen hadir oh si kemudian Devia Devia Nasava Devia Nasava hadir? hadir dan satu lagi Friska ADH iya pak hadir sip aduh terima kasih sekali buat kalian perempat sudah ikut serta dalam challenge ini tolong nanti japri alamat kalian dan nomor telepon ke saya ya di Facebook nanti akan hadiahnya akan kami kirim jadi hadiahnya hadiah pertama untuk Yansen adalah Kongkan dan yang lain juga dari Vial Raven juga oke terima kasih terima kasih terima kasih selamat teman-teman yang sudah menang selamat ya belum berangkat ke sepedia tapi sudah dapat oleh-oleh dulu dari saya semangat nih luar biasa oke kalau begitu kita sudah berada di penghujung acara sekali kami mau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman narasumber dari KBRI dari SIS dari PTI Swedia juga ya kan Mbak Fia mewakili PTI Swedia jadinya tadi ada juga Mbak Nada mau menyampaikan satu persen terakhir nih tadi katanya beberapa kegiatan SIS itu juga bekerja sama dengan Studis Institut dan juga pendudukan Swedia jadi kadang-kadang Mbak Amreta juga kadang-kadang sering jadi narasumber juga nih kalau lagi main-main ke Swedia ya Mbak ya iya pas kebetulan kalau pas kebetulan saya lagi ada di sana iya luar biasa di Swedia tuh iklim kolaborasinya kental sekali teman-teman jadi nanti kalau sudah berangkat ke Swedia mungkin kan gak akan ngerasa sendirian karena selalu banyak support di sana bagi kita oke dengan itu kami akan segera mengakhiri webinar ini terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi yang ada di Swedia yang ada di Indonesia semuanya tetap stay sehat-sehat terus jaga protokolnya supaya kita juga bantu pandemi covid ini cepat berlalu ya terima kasih banyak sudah hadir di webinar kedua kali ini sampai jumpa di kesempatan berikutnya jangan lupa untuk terus berinteraksi di Facebook group kalau ada pertanyaan bisa disampaikan diajukan di sana dan kita insya Allah akan bantu teman-teman supaya lancar keberangkatan kita Swedia nanti disambut oleh teman-teman KBRI dan juga teman-teman SIS dan teman-teman TPI Swedia di sana terima kasih banyak semua selamat sore buat yang ada di Indonesia dan selamat siang ya yang ada di Stockholm ya happy midsummer terima kasih terima kasih sudah melakukan waktu di hari libur sampai jumpa di kesempatan berikutnya terima kasih 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 kesemu ya Terima kasih.